Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Apa kabar? Ketemu lagi dengan aku Rani Kartika Dalam channel Youtubeku Yang membahas seputar mahasiswa Seputar perkuliahan Atau seputar permasalahan hukum lainnya Nah udah sekitar 2 minggu ya Aku gak ada upload video Mohon maaf banget Karena 2 minggu belakangan ini Disibukan dengan pelaksanaan puas Lalu kemudian belum lagi ditambah Dengan persiapan pengimputan nilai-nilai mahasiswa Jadi gak sempat untuk upload video Dan aku juga udah mantau juga Banyak pertanyaan-pertanyaan Yang masuk di kolom komentar video-video aku Minta dibuatkan video tentang KKM Segala macem gitu ya Tentang ngasih ide proker-proker KKN Kayaknya semester-semester ini Atau libur semester ini Kayaknya beberapa kampus Sedang dalam pelaksanaan kuliah kerja nyata ya Karena kok komentar yang masuk itu lebih banyak selain masalah pertanahan Dan juga masalah proker-proker KKN Nah untuk itu Beberapa minggu yang lalu aku sudah buat lagi video tentang proker KKN Nanti kalian boleh cek ya Di video terbaru aku Nah untuk hari ini Pembahasannya aku akan ngasih sharing ke kalian Berkaitan dengan metode penelitian ilmiah gitu ya Masalah footnote atau catatan kaki Nah semoga ini dapat membantu kalian Memberikan sedikit pemahaman kepada kalian Seperti apa sih penulisan footnote itu Mungkin lebih spesifiknya Aku ingin share ke kalian Tentang apa bedanya Ibit, opcit, dan logcit Dalam catatan kaki atau footnote Untuk itu bagi yang baru mampir Aku ucapkan terima kasih Karena sudah mampir Jangan lupa klik tombol subscribe-nya Kemudian aktifkan lonceng notifikasi Supaya kalian bisa dapat update info Ataupun video terbaru dari aku Dan kemudian jangan lupa tinggalkan jejak like-nya Dan komen Jika ada yang ingin kalian banyakan Atau kalian berikan saran Terima kasih Mari kita bahas Oke teman-teman Dalam setiap penulisan suatu karya ilmiah Entah itu berupa tugas akhir Sekripsi, tesis, atau disertasi Atau juga mungkin tulisan-tulisan ilmiah Berupa artikel, berupa jurnal yang kalian buat Tentu saja tidak sepenuhnya Yang tercantum dalam tulisan kalian itu Adalah hasil dari berpikir kalian Hasil dari ide kalian Tentu saja di dalam sebuah tulisan-tulisan ilmiah Itu diperkenankan Untuk kita mengutip pendapat Mengutip sumber dokumen lainnya Mengutip peraturan perundang-undangan Untuk kita jadikan dasar Pedoman Ataupun dasar hukum Misalnya untuk orang hukum gitu ya Dalam memperkuat argumentasi Atau pemikiran kita Nah Karena tadi kita mengutip Mencantumkan Atau mengambil Pendapat-pendapat Dari buku Atau pendapat ahli Ataupun sumber-sumber dokumen literatur lainnya Maka Maka Itu harus dicantumkan Dalam yang namanya Catatan kaki Atau istilah lainnya Footnote Gitu Nah Kalau kalian mau tahu Footnote itu bentuknya seperti apa Misalnya saya kasih Contoh ini dari buku ya Nah ini Ini footnote Catatan kaki Lalu kemudian ini Ini juga Contoh dari Catatan kaki Teman-teman Nah Penulisan footnote itu Gak bisa sembarangan Ada ketentuannya Teman-teman Tapi Aku gak akan Aku belum mau ngebahas Tentang gimana Ketentuan penulisan footnote Yang tepat Gitu ya Karena Kalau mau bahas itu Itu kayaknya Panjang deh Ada Apa Nanti kita buat pembahasan Tersendiri ya Karena Pencantuman Atau teknik Pembuatan footnote Untuk Buku Sumber kutipannya Buku Jurnal Peraturan perundang-undangan Hasil wawancara Sumber-sumber internet Itu Ketentuannya Berbeda-beda nih Footnotenya Nah Lebih baik Kita pahami dulu Ada Bentuk lain Dari footnote Yaitu Pengutipan kembali Gimana sih Pengutipan kembali itu Kak Kalau kita sudah pernah Ngutip di buku A Kemudian Di halaman Selanjutnya Atau halaman Tiga halaman Selanjutnya itu Kita mau ngutip itu lagi Gitu ya Apakah diperbolehkan Lalu apakah harus Menulis ulang Nama pengarangnya Nama bukunya Penerbitnya Seperti itu ya Nah Nah untuk itu Teknik pengutipan kembali Itu jenisnya Yang harus kalian tahu Ada tiga macam Yaitu ada Ibit Ada opcit Dan ada Loccit Sekali lagi Itu adalah Jenis-jenis dari Teknik pengutipan Kembali Sumber yang Sudah pernah Kita Cantumkan Di dalam Footnote Atau Catatan Kaki Kalau kalian tanya Kenapa sih Wajib dibuat Footnote Ketika kita Mengutip Dari sumber Buku Atau sumber Literatur Lainnya Ya jelas Teman-teman Dengan adanya Footnote Atau catatan Kaki Maka Itu menghindari Kita dari Tindakan plagiasi Karya tulis Lainnya Menghindari Kita dari Tindakan curang Karena kita Telah melanggar Ketentuan Hak cita Atas karya Seseorang Lalu Kemudian Dengan Kita buat Catatan kaki Maka Sesungguhnya Kita mengapresiasi Hasil karya Seseorang Gitu ya Bukan Tidak mungkin Dengan teknik Misalnya Memakai sistem Mendeley Untuk pembuatan Catatan kaki Itu nanti Bisa Nama Nama pengarang Yang kita Kutip Bukunya Itu bisa muncul Di google Scholar Si pengarang Tersebut Dan itu Menambah poin Bagi Penulis itu sendiri Atau pengarang Itu sendiri Apalagi Kalau misalnya Penulis bukunya Itu dari kalangan Akademisi Ketika semakin banyak Yang mengutip Karyanya Maka Itu juga Memiliki pengaruh Yang cukup positif Dalam peningkatan Kualitas Beliau Kualitas penulis tersebut Dalam tataran Akademisnya Jadi lebih Bersifat Kita berarti Menghargai Karya cipta Seseorang Dan menghindari Diri kita sendiri Dari tindakan Plagiasi Karya tulis Tiga jenisnya Yang pertama Ada yang namanya Ibit Yang kedua Opcit Dan yang ketiga Loccit Masing-masing ini Berbeda Bentuk teknik Pengutipan kembalinya Kita bahas yang pertama Yaitu Ibit Ibit atau Kepanjangannya Adalah Ibitium Artinya Kutipannya Sama dengan Sumber yang berada Di atasnya Maksudnya Gimana Bahwa Sumber yang sudah Kita kutip Sebelumnya Kemudian Ketika kita Hendak mengutip Lagi Untuk paragraf Yang berbeda Misalnya Di paragraf Satu Halaman sembilan Sudah ada Bukunya Prof. Ridwan Hayrandi Kita kutip Nah Kemudian Di paragraf Keduanya Kita mau Mengutip Lagi Pendapatnya Dari Prof. Ridwan Hayrandi Maka Di footnote Yang Untuk Paragraf kedua Kita cukup tulis Di catatan kakinya Ibit Karena Kenapa? Karena ketentuan Yang kita kutip Itu sama dengan Yang sebelumnya Sama dengan Catatan kaki Jadi tidak perlu Kita buat ulang lagi Sebelumnya Di paragraf satu Halaman sembilan Sudah Prof. Ridwan Hayrandi Buku Hukum Kontrak Indonesia Misalnya Seperti itu Paragraf dua Yang ngutip lagi Bukunya Prof. Ridwan Hayrandi Hukum Kontrak Indonesia Maka Untuk yang di paragraf Kedua Catatan kakinya Tidak perlu Kalian tulis ulang Nama Pengenulisnya Sama bukunya Dan Penerbit Tahun terbit Kalian tulis saja Ibit Karena Sumber kutipannya Adalah Sama dengan Ketentuan Yang ada Tepat Di atasnya Itu Ibit Dan Ibit Paling sering Digunakan Dalam Pengutipan Pengutipan Karya tulis Dalam Sekripsi Ataupun Dalam Jurnal Atau Dalam Tulisan-tulisan Lainnya Adalah Opcit Atau Kepanjangannya Opersitasi Artinya Apa sih Artinya Kita ini Mau mengutip Mengutip sumber Yang sudah Kita kutip sebelumnya Tetapi Masalahnya Yang mau kita kutip itu Sudah disisipi Atau diselingi Dengan sumber Referensi Lainnya terlebih dahulu Duh Maksudnya gimana sih Gitu ya Misalnya Nanti aku kasih ya Contoh Gambarnya gitu Cuman ini aku jelasin dulu Jadi contohnya Opcit Ini juga paling sering digunakan Selain Ibit Misalnya Kita tadi Sudah mengutip Bukunya Prof. Ridwan Hayrandi Hukum Kontrak Indonesia Lalu kemudian Di halaman Itu tadi halaman 9 ya Lalu kemudian Halaman 11 Kita ada Mengutip Bukunya J. Satrio Hukum Perjanjian Misalnya begitu Lalu kemudian Masih di halaman 11 Kita ada mengutip Bukunya Dr. Budi Agus Riswandi Misalnya seperti itu Nah kemudian Masih di halaman yang 11 Di paragraf yang berbeda Kita mau memutip lagi tuh Bukunya Prof. Ridwan Hayrandi Nah berarti kan kita sudah melewati Beberapa sumber yang sudah dilalui ya Tadi ya Ada bukunya Dr. Budi Dan ada bukunya J. Satrio Nah untuk menyebut Bukunya Prof. Ridwan Hayrandi Kita cukup menulis Nama pengarangnya Lalu kemudian Titik Lalu kemudian kita kasih tanda Opcit Lalu tulis halamannya berapa Untuk bukunya Untuk buku dan pengarangnya yang sama Itu namanya opcit Jadi kita mau mengutip sumber yang sudah kita Cantumkan sebelumnya Hanya saja Sumber yang mau kita kutip itu Telah disisipi atau telah diselingi lebih dulu Oleh sumber literatur Atau sumber referensi yang lainnya Sekali lagi Cara penulisan opcit adalah Cukup tulis nama pengarang Titik opcit Lalu tulis halamannya Berarti kita sudah tahu Jadi ketika kalian tulis Ridwan Hayrandi Opcit halaman 72 Misalnya begitu Oh berarti Maksudnya adalah Bukunya Prof. Ridwan Hayrandi Opcitnya tadi adalah Buku tentang Hukum kontrak Indonesia Di halaman 72 Itu untuk opcit Sudah kelihatan ya Next yang terakhir Jenis dari teknik pengutipan kembali Untuk yang namanya catatan kaki Ada lockcit Sudah ibit Sudah opcit Lockcit sekarang Apa itu lockcit? Lockcit artinya Lockusitasi Nah Yang ini hampir mirip nih Dengan ketentuannya Opcit Hanya saja Ini yang membedakan adalah Teknik atau sumber Yang kita kutip itu adalah Pada halamannya yang sama Dengan sumber sebelumnya Lah Ingat perbedaannya Dia hampir mirip dengan Opcit Hanya saja ini Halamannya yang sama Makanya dikatakan Lockusitasi Misalnya gimana sih Kita kasih contoh lagi nih tadi ya Tadi sudah dikutip Bukunya Prof. Ridwan Khairandi Hukum Kontrak Indonesia Halaman 72 Buku yang kita kutip Untuk kita cantumkan Di dalam tulisan kita Lalu kemudian Pada paragraf berikutnya Kita sudah Kutip juga Bukunya Dr. Budi Agus Riswandi Ya kan Lalu kemudian Kita kutip lagi Bukunya J. Satriol Hukum Perjanjian Nah Kita ini Mau kembali Ke Mau mengutip kembali Bukunya Prof. Ridwan Khairandi Hukum Kontrak Indonesia Di halaman yang sama Seperti yang sumber Kutipan Yang sebelumnya Halaman berapa tadi? Halaman 72 Nah halaman 72 Dari bukunya Prof. Ridwan Khairandi Mau kita kutip lagi Untuk tulisan kita Di catatan kaki selanjutnya Nah Maka Karena halamannya sama Kita cukup tulis Nama pengarang Titik Kemudian Lokcit Nggak usah lagi Cantumkan halamannya Kenapa? Karena disini Kita sudah tahu Yang kita kutip adalah Sama Halamannya pun sama Pengarangnya sama Bukunya sama Itu namanya Lokcit Jadi sudah kelihatan Bedanya nih Yang membedakan Antara obcit dan lokcit Apa? Yang membedakannya Hanyalah pada Penentuan halaman Buku yang dikutip tersebut Oke Kalau lokcit Halamannya berarti Sama Dan syaratnya adalah Sumber yang mau kita kutip itu Sudah disisipi terlebih dahulu Oleh sumber-sumber literatur Atau referensi lainnya Sedangkan Kalau lokcit Selain harus didahului oleh Sumber literatur lainnya Dia harus mencantumkan Nomor halamannya Jadi Nomor halamannya bisa saja beda Tapi buku dan pengarangnya sama Itu adalah Opcit Paham ya teman-teman? Ini bentuknya Oh Sepele gitu ya Oh gitu doang Tapi banyak juga yang Nggak tahu Mahasiswa banyak kali Yang keliru soal ini Bentuknya simple Tapi karena saking simpelnya Malah Mahasiswa Nggak ada yang tahu Penggunaan Kapan penggunaan Ibit itu Dapat kita sisipkan Kita cantumkan Dalam catatan kaki Kapan si penggunaan Ibit, obcit Dan logcit Masih banyak sebenarnya Metode-metode Untuk catatan kaki Juga belum aku sampaikan Di sini Cuman aku baru Mengenalkan ke kalian Teknik pengutipan kembali Untuk catatan kaki Sekali lagi Yang namanya Penulisan catatan kaki Itu beda-beda Antara buku Antara jurnal Hasil wawancara Internet Dan Apa namanya Ada ketentuannya sendiri Sesuai dengan kebijakan Masing-masing kampus Seperti itu teman-teman Oke Semoga Apa yang aku sampaikan ini Bermanfaat untuk kalian Terima kasih Atas Partisipasi kalian Kalau sudah menonton Dan men-klik video aku ini Semoga ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh